Intro Di hari pertama kampanye calon gubernur Anies Baswedan belusukan ke pasar tebat Jakarta Selatan. Saat menemui warga, Anies mengaku mendapat banyak keluhan para pedagang mengenai harga-harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Anies menyerap dan mendengar keluhan para pedagang soal harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Harga modal yang sangat tinggi memaksa mereka menaikkan harga jual kepada para pelanggannya. Saat belusukan pun, Anies mencoba meminum air kelapa parut yang diberikan salah satu pedagang. Anies berjanji jika menjadi gubernur kelak akan berusaha menurunkan harga dan menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok. Di antaranya dengan memperpendek jalur distribusi pasokan bahan pokok. Salah satu masalah utama yang dirasakan oleh masyarakat di Jakarta adalah persediaan kepanan pokok dengan harga terjangkau. Para ibu, semua rumah tangga merasakan sekali. Dan karena itu kemarin ketika kami mendian pun, kami sengaja mengundang tangguh hormatannya seorang ibu rumah tangga. Selain itu, Anies juga mengaku ingin memperbaiki kondisi pasar-pasar tradisional di Jakarta agar lebih aman dan nyaman bagi penjual maupun pembeli. Dari Jakarta, Fikirian dan Herdiansa, MNC Media memberitakan.